Inilah foto dokumentasi saat Ketua KPK Firly Bahuri berjabat tangan dengan Gubernur Papua Lukas NMB di salah satu ruangan di kediaman NMB di Jayapura Kamis kemarin. Firly datang menemani penyidik KPK dan tim dokter dari IDI Papua. Lukas diperiksa penyidik sebagai tersangka dugaan korupsi di Papua, sekaligus diperiksa kondisi kesehatannya. Firly menyebut pertemuannya dengan Lukas NMB terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan beliau kurang lebih sekitar 15 menit dan pertemuan itu terbuka banyak orang melihat tidak ada yang disembunyikan, saya tanya umur, bagaimana kesehatannya, saya ajak ngobrol, bagaimana kondisi fisik beliau, semuanya dijelaskan. Terus ketemu juga dengan Ibu Lukas NMB, ketemu juga dengan kawan-kawan beliau, saudara-saudara beliau. Sebelumnya, rencana pemeriksaan Lukas NMB sebagai tersangka oleh KPK tak kunjung terlaksana karena adanya kelompok masa yang berjaga di sekitar kediamannya. Tim Liputan, Kompas TV. Polemik Ketua KPK Firly Bahuri yang temui tersangka kasus dugaan korupsi Lukas NMB, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada di Putu Trisnanda, di gedung KPK Jakarta. Putu, apa tanggapan dari KPK? Ini menyusul dengan polemik Ketua KPK yang menemui tersangka Lukas NMB kemarin di Jayapura. Ya, selamat petangga, Udra dan juga saudara. Baru saja tadi saya mendapatkan konfirmasi dari pihak KPK melalui kabar pemberitaan KPK, Ali Fikri, terkait dengan pertemuan tersebut. Memang kalau dari KPK sendiri menyebut pertemuan yang dilakukan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan juga Lukas NMB yang saat ini menyandang status sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi di daerahnya, ini sudah diatur ataupun juga sejalan dengan landasan perundang-undangan. Kalau tadi saya mengutip bagaimana pernyataan dari Ali Fikri sendiri, ini memang menyampaikan dasarnya adalah yang diatur dalam KUHAP pasal 113 atau 113 yang isinya berkaitan dengan ketika tersangka dalam suatu kasus ataupun juga perkara ini memiliki alasan untuk tidak datang dan menjalani proses pemeriksaan ataupun juga penyidikan, ini diperbolehkan untuk ditemui langsung oleh penyidik atau sistemnya jemput bola. Dan juga ini dilakukan di ruang yang terbuka sehingga terbuka di mata publik, publik bisa melihat, jadi ini tidak melanggar aturan. Lebih lengkapnya lagi sebelum saya ulas, Mas Audra dan juga Saudara, berikut pernyataan dari Kapak Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Pusertaan pimpinan KPK pada kegiatan yang maksud, tentu ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok fungsi KPK sebagaimana amanah di dalam undang-undang KPK itu sendiri. Seluruh kegiatan juga dilakukan secara terbuka yang bisa disaksikan oleh para pihak yang ada di rumah kediaman tersangka dan bahkan kemudian juga dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Kami juga perhatikan betul terkait berbagai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk juga soal kode etik bagi insan KPK. Audrey, seperti yang juga tadi sempat saya dengar dari Ali Fikri, bahwa sebetulnya ini berkaitan dengan selain proses penyidikan yang tengah berlangsung, juga terkait dengan kondisi kesehatan dari Lukas NMB, yang kemarin mengaku tidak bisa menjalani proses penyidikan karena alasan sakit, bahkan sampai diperiksa oleh dokter yang berasal dari luar negeri. Ini juga kenapa ketua KPK hadir bersama dengan dokter independen dari KPK dan juga dari Ikatan Dokter Indonesia untuk memastikan bagaimana kondisi kesehatannya dan juga menanyakan apakah memungkinkan proses penyidikan ini kembali dilanjutkan. Audrey. Hasil dari pemeriksaan Lukas NMB ini untuk pemeriksaan kesehatan dan jadi kami tegaskan tidak ada potensi pelanggaran yang dilakukan Filih Bahuri dengan datang ke Jayapura. Ya, Audrey sebetulnya kalau bicara soal pelanggaran, kalau kita mengacu pada Undang-Undang KPK baru yang kemarin sempat direvisi begitu, bahwa memang sebetulnya ada beberapa poin yang ini juga menjadi polemik bagi masyarakat, khususnya para pegiat anti korupsi yang menyoroti pertemuan antara Filih Bahuri dan juga Lukas NMB. Dimana sebetulnya dalam pasal 21 Undang-Undang KPK baru ini juga sudah disampaikan dengan alasan apapun ketua KPK ini tidak bisa menemui tersangka ataupun juga pihak yang berperkara karena saat ini status dari ketua KPK atau pimpinan KPK ini sudah bukan lagi penyidik ataupun juga jaksa penuntut umum. Jadi tidak bisa melakukan proses untuk berdialog ataupun juga pendekatan-pendekatan lain dengan pihak yang berperkara. Sehingga seharusnya menurut para pegiat anti korupsi ini juga sesuai mengacu pada pasal tersebut yang menemui Lukas NMB ini adalah penyidik dan juga jaksa penuntut umum dari KPK ataupun juga unsur-unsur penegak hukum lainnya. Kemudian juga kalau mengacu pada pasal 36 Undang-Undang KPK yang baru ataupun juga yang lama ini juga sempat disoroti oleh Boyamin Saiman dari Maki atau masyarakat anti korupsi yang menyampaikan poinnya. Jika saya bacakan ini pasalnya berbunyi pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung dengan tersangka ataupun juga pihak lain yang berhubungan dengan perkara yang ditangani oleh KPK. Karena sebetulnya jika melanggar pasal 36 itu juga ada pidana yang bisa diberikan atau sanksi pidana yang bisa dijatuhkan pada pelanggarnya. Mengacu pada Undang-Undang KPK juga ini diatur dalam pasal 65 bab 10 berkaitan dengan sanksi tersebut. Jika melanggar pasal 36 maka bisa disangsi pidana penjara selama 5 tahun. Kalau kita lihat bagaimana kemarin juga beberapa pimpinan KPK sempat dipanggil dan juga menjalani proses etik karena menemui ataupun juga berkomunikasi dengan tersangka ataupun juga pihak yang berkara tentu saja ini menjadi sorotan publik. Apakah kemudian pertemuan antara Firly Bahuri dan juga Lukas NMB ini akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas dari KPK. Kami masih menanti karena sampai dengan sore hari ini tadi saya mencoba mengonfirmasi belum ada tanggapan secara resmi dari Dewan Pengawas terkait dengan pertemuan ini. Ibu Tutri Senanda, Jurnalis Kompasivi melaporkan dari Gedung KPK Jakarta.